Amalya Ramadhan yang dikemas dalam gempita gerakan meningkatkan peduli keimanan dan ketakwaan di sekretariatnya di jalan APP Tarani Makassar Rabu Petang. Hal itu dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Saya secara pribadi maupun secara keluarga rasa ketompakan kita. Bertempat di sekretariat DPD Barisan Pemuda Nusantara Sulsel berlangsung kegiatan Amalya Ramadhan yang dikemas dalam gempita gerakan meningkatkan peduli keimanan dan ketakwaan. Dalam gempita Bapak Rasulsel tersebut sejumlah kegiatan pun digelar, baik itu pembagian paket santunan, paket sembako kepada anak yatim dan fakir miskin, juga kegiatan aksi donor darah. Beberapa rangkaian kegiatan seperti buka puasa bersama, kemudian ada donor darah. Donor darah ini karena bentuk kepedulian Bapak Rasulsel terhadap kondisi masyarakat yang banyak membutuhkan donor darah. Kita undang dua pantiasuhan dengan jumlah masing-masing itu 25 orang dan kita juga memberikan sembako kepada 50 pakir miskin. Sementara itu, Bapak Rasulsel sebagai organisasi yang bergerak di sosial kemasyarakatan menargetkan, dua bulan pas cadilantik pengurus, Mei mendatang akan merampungkan struktur organisasinya di tingkat kebupaten kota di Sulsel.